Halo kawan-kawanku semua, kali ini aku ingin membagi sedikit materi nih, yaitu mengenai sentrifuse. Sebelumnya aku mau nanya nih teman-teman semua, apakah dari kalian sudah ada yang mengetahui apa itu sentrifuse, prinsipnya seperti apa, jenisnya ada berapa, dan cara kerjanya seperti apa. Nah buat teman-teman yang masih belum mengetahui, tenang aja, nanti bakal aku bentuk jelasin kok di dalam video ini, jangan lupa tonton sampai habis ya. Pertama-tama, apa itu sentrifuse? Sentrifuse adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memisahkan partikel organel. Hasil pemisahan tersebut akan ditunjukkan dalam pengenapan atau sedimentasi karena perbedaan masa jenis larutan. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya yaitu memisahkan partikel yang terkandong di dalam suatu larutan, menurut ukuran, bentuk, kerapatan molekul, viskositas dari medium tersebut, serta kecepatan dari rotok. Selain itu, sentrifuse juga memanfaatkan gaya sentrifugal, yaitu gaya putar yang menjauhi pusat lingkaran. Sehingga pada suatu cairan, partikel yang lebih besar akan secara otomatis menjauh, sedangkan partikel yang lebih kecil akan berkumpul dan membentuk endapan di bagian tengah cairan. Semakin besar perbedaan kerapatan antara partikel larutan, maka akan semakin cepat pergerakannya, sedangkan partikel dengan kerapatan yang lebih besar akan terkumpul di dasar membentuk sedimentasi, terpisah dari partikel dengan kerapatan yang lebih rendah yang akan mengapung di atasnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis sentrifuse. Yang pertama, general purpose sentrifuse dengan model biasa yang dirancang untuk pemisahan sampel urin, serum, atau cairan lain dari bahan padat yang tidak larut. Sentrifuse ini biasanya berkecepatan 0-3000 RPM atau rotasi per menit. Dan bisa menampung sampel dari 5 sampai 100 ml. Yang kedua ada mikro sentrifuse, sering juga disebut mikrofux. Memutar mikrotubes khusus pada kecepatan tinggi. Volume mikrotubes berkisar 0,5 sampai 2,0 ml. Yang ketiga yaitu spesialiti sentrifuse yang dipakai untuk keperluan yang lebih spesifik seperti mikrohematokrit sentrifuse dan blood bank sentrifuse yang dirancang untuk pemakaian spesifik di laboratorium klinik. Mikrohematokrit sentrifuse adalah variasi dari mikro sentrifuse yang dapat menampung sampel kapiler untuk pengukuran volume hematokrit pakel. Sedangkan blood bank sentrifuse adalah sentrifuse yang dipakai bank darah dan serologi yang dirancang untuk memisahkan sampel serologi dalam tabung. Nah yang keempat yaitu sentrifuse berkecepatan tinggi antara lain ultra sentrifuse dan refrigerated sentrifuse. Sentrifuse berkecepatan tinggi berputar pada kecepatan 0 sampai 20 ribu rpm dan ultra sentrifuse berputar pada kecepatan di atas 50 ribu rpm. Kebanyakan sentrifuse ini dilengkapi dengan sistem pendingin untuk menjaga sampel tetap dingin selama sentrifugasi. Nah untuk pembahasan kita yang terakhir bagaimana sih cara kerja dari sentrifuse? Perhatikan baik-baik video berikut ini ya. Itu salah satu penerapan sentrifuse pada pemisahan sel darah merah dan plasma. Langkah pertama yaitu sampel dimasukkan ke dalam tabung sentrifug dan dilanjutkan dimasukkan ke dalam alat atau mesin sentrifuse. Kemudian dilakukanlah proses pemutaran selama beberapa menit hingga sel darah merah mengendap di bawah tabung. Nah jadi bagaimana? Sudah pada paham belum materi yang tadi aku jelasin? Semoga bermanfaat ya. Jika ada kesalahan pengucapan kata, mohon maaf ya teman-teman. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.